Hai masih bersama Yuga Arief Putra Boyolali kali ini saya kedatangan TV polytron yang tidak hidup tahu mati standby ya sehingga di tutorial kali ini nanti akan kita bahas bagaimana mengerjakan TV polytron yang standby hingga bisa hidup normal kembali langsung kita menuju ke TV nya sudah saya menyalakan dan kita tombol-tombol kita tekan-tengkan tidak mau setar sehingga terus standby oke kita dulu ini dia mesinnya setelah dibongkar kita sambil ngecek fisik luarnya mungkin ada yang terbakar atau kapasitor yang renduk kita tetuju ke bagian struk 12 5V 8V Oh nampaknya ada air yang terbakar ini ini adalah penyakit yang lazim di polytron Oke ya kita dekatkan coba yaitu R 180 atau 150 Ohm itu terbakar sehingga kita harus mengerjakan fokus di bagian ini emang ciri khasnya untuk polytron ini ya bagian sini 5 volt 12 volt muter disini ya 33 volt muter disini Oke kita kita langsung ganti kaca ketiga ada transistor 2 dan resistor 1 yang biasanya yang sering bermasalah adalah yang sering mati adalah yang yang A ya A1023 biasanya tapi darah daripada banyak spekulasi mending kita ganti sekalian ini TR yang C C C berapa itu lupa nanti kita lihat ini biasanya yang sering mati dan resistor ini emang sering banget mati di daerah sini ya ini tanpa testesan saja kita ganti saja ketiga-tiganya kita persiapkan penggantinya ini ya kita persiapkan penggantinya ini kalau yang ini yang kita ganti ya kita patah kita lihat ini ya aja kita bisa lebih dari bagian filternya kita ketahui kita ketahui selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah TV langsung menyala untuk rekan-rekan sambil lalu untuk like dan subscribe ya ya langsung menyala tulisan polytron langsung tampil di sana berarti terima penyakitnya itu tadi oke ya setelah dikasih antena juga langsung ada gambarnya normal ya untuk rekan-rekan terima kasih atas kunjungannya semoga saja bermanfaat tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan minta maaf ketemu lagi di tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih